Halo, co-friend. Di sini ada soal tentang suhu dan kalor. Dari soal ditanyakan, jika kita menginginkan suatu benda tetap dingin walaupun terkena sinar matahari langsung, yang dilakukan adalah Pertama, perlu kita ingat benda gelap memiliki emisivitas mendekati 1. Di mana benda yang memiliki emisivitas mendekati 1 merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik, dan benda yang berwarna terang memiliki emisivitas mendekati 0. Di mana benda dengan emisivitas mendekati 0 merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Untuk mempertahankan benda agar tetap dingin walaupun terkena sinar matahari, maka diperlukan pelindung yang memiliki emisivitas mendekati 0, sehingga dipilih dengan pelindung yang berwarna terang. Untuk pilihan yang pertama, kita lihat, yaitu meletakkan benda di dalam sebuah kantong kertas coklat. Kertas coklat termasuk benda gelap, sehingga dia bukan pelindung yang baik. Kemudian, membungkus benda dalam kertas hitam. Ini jelas, bukan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Lalu, membungkus benda dengan aluminium foil dengan bagian mengilap menghadap ke dalam. Benda menggunakan aluminium foil, tapi arahnya yang salah. Karena kalor berasal dari luar, harusnya aluminium foil dihadapkan ke luar. Jadi, yang C salah. Lalu yang D, membungkus benda dengan aluminium foil dengan bagian mengilapnya menghadap ke luar. Nah, pilihan D ini benar, karena bagian aluminium foil tidak dapat menyerap dan memancarkan kalor dengan baik, sehingga dia dapat mempertahankan benda tetap dingin walaupun terkena sinar matahari secara langsung. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.